Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yang mulia, sudah siap? Silahkan. Bisa di, ini kan, di persepsi-sepsi screen? Di-sepsi screen. Sebentar ya, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi, yang saya hormatin, ada Pak Aufa Sahri, Sumatera Selatan, ada juga Direktur Kursus Bersambungan Dr. Mehta Istiata, dan juga Ibu Diaz Patiwi, dosen Unseri yang Ketua Kurida, dan seluruh orang-orang yang saya sebutkan satu-satu. Mohon maaf, kondisi badan. Dari Pak Yelansi, dan dijawab. Mungkin nafasnya agak terbata-bata ya. Jadi, saya ngambil judul, di sini, itu Bangsa Malayu. Mohon maaf, kondisi badan. Dan kenapa, sebenarnya saya perkirakan, mungkin saya yang keberapa ya, tapi ternyata saya yang pertama. Jadi, saya sebenarnya tidak akan mengukam banyak mengenali Sang Nila Utama, karena Sang Nila Utama pasti akan dijelaskan sejarahnya oleh, sejarahnya akan dijelaskan oleh, nalasumber yang lain. Next. Jadi, dari hikayat atau cerita suralatus salatin, kita mengenal namanya Sang Nila Utama, yang orang tuanya adalah Sang Sapurba dan Wan Sundari, yang menurut ceritanya, mereka datang ke Bukit Seguntang, Sang Sapurba, bersama Sang Nila Pandita dan juga Sang Petiga, dan kemudian menikahi Wan Sundari. Kemudian, Sang Nila Utama pergi, Sang Nila Utama pergi dari Palembang, dan menuju kepada Bintang, pada intinya, dan menikah dengan Wan Seri Beni, dan menjadi Raja Pulau Bintang, dan terakhir dia menjadi, dan dia pindah juga ke Singapura, dan gelar si Tribuana. Saya tidak menjelaskan mengenai, cerita mengenai Isapa Sang Nila Utama, karena nanti akan dijelaskan oleh sejarawan kita, yang mau saya jelaskan adalah mengenai, hikayat dengan Isapa Setiaka. Next. Lanjut. Nah, jadi hikayat Melayu, dalam bahasa Arab, dikenal sebagai hikayah, yang mengadai arti kisah, dongeng atau cerita. Dongeng-dongeng ini, umumnya disitakan dalam bahasa Melayu. Contoh hikayat yang sangat kita kenal, adalah hikayat Hang Tuah, yang kemudian, Hang Tuah ini pun menjadi, banyak sekali penafsiran. Ada yang menupakan, bilang cerita, ada yang bilang sebagai sejarah, karena ada juga yang bilang sebagai seprosa, karena bahasa-bahasanya yang sangat menarik. di sana kita lihat bahwa, dari hikayat Hang Tuah itu, ada tiga golongan terhadap satu hikayat ini, pemikiran-pemikirannya. Kenapa bisa ada tiga golongan? Karena hikayat ini, seperti Hang Tuah ini, akan memberikan pemahaman-pemahan sebagaimana sudut pandang dia. Sehingga, orang-orang akan berpikir bahwa cerita tersebut asli, karena akan ada tempat, dan waktu, yang dia berikan. Dan juga, di samping itu, adanya nama-nama yang memiliki kemiripan pada tahun tersebut. Bisa juga fiksi, karena kadang-kadang cerita tidak terlalu berlebih-lebihan. Dan juga bisa prosa, karena kata-katanya itu sangat enak, dan bagaimana tata cara dia berbicara dengan sultan, dengan raja, dengan temannya, dan kemudian dia berprosa-prosa, menjadi suatu keindahan-keindahan. Begitu pula dengan ada hikayat Palembang, atau cerita Palembang. Ada hikayat Banjar, hikayat Iskandar Julkanain, Siak, Aceh, dan lain-lain. Banyak hikayat-hikayat yang ditulis tangan oleh orang Melayu. Dan Sulalatu Salatin ini saja, lebih dari 28 versi atau catatan. Ada versi dari Raffles, ada juga dari Inggris juga. Jadi ada beberapa versi, sehingga ini harus dirangkaikan mana yang paling mendekati. Next. Lanjut. Nah, jadi, kenapa saya menjelaskan masalah hikayat ini? karena isi hikayat ini yang pertama adalah sejarah atau historis. Seperti Melayu. Seperti bagaimana ceritanya Melayu dari Sangsa Purba, dari Bukit Seguntang, datanglah Sangsa Purba, yang kemudian ketemu Raja Demang Lebar, Wan Malini, Wan Sundari, terus menikah, dan ternyata ada anak Raja Demang Lebar Daun. ceritanya terjadi Melayu. Yang kemudian akan berlanjut di kisah Sulawatu Selatin. Ada juga isikayat yang mengenai Jawa, mengenai Raja-Raja Jawa, mengenai Kennedy, Sken Arok, yang bisa menjadi bagaimana cerita sejarah di Indonesia. Dan juga, ada juga mengenai India, dan pun Arab Persia. karena kita ketahui bahwa ini pun, siapa namanya itu? Sangsa Purba saja berasal keturunan dari Iskandar Iskandar Julkarnain, yang masih keturunan Nabi Sulaiman. Makanya akan berhubung-hubungan, yang merupakan bangsa Rum. Jadi, akan membesar-besarkan yang bila dihubung-hubungkan, justru timingnya kadang-kadang tidak pas, kayak gitu ya. Bisa juga isi hikayat itu biografi. Misalnya, hikayat yang tadi Iskandar Julkarnain, biografi dia bagaimana itunya, bisa juga mengenai agama, bagaimana seperti hikayat Sanya 1001 Malam, itu ada juga. Dan juga peristiwa-peristiwa, seperti hikayat Palembang. lanjut. Alur hikayat Melayu ini akan dimulai dengan satu, biasanya dengan bertema kerajaan. Dengan apa, dan menggunakan bahasa Melayu, Arab Melayu ya, biasanya. Seperti pada awalnya, selalu pada zaman dahulu kala, syahdan, bermula, dan kata-kata seperti itu. Dan isinya akan bersifat statis atau cenderung sama, di mana akan melukiskan tempatnya dahulu, ada di mana, seperti itu. Dan kemudian akan semuanya statis ya, jadi awalnya pasti mengenai prolog asal-muasal. Nanti ada klimaksnya, dan akhirnya ada anti-klimaks seperti itu. Dan seperti itulah rata-rata hikayat Melayu. Dan juga dari hikayat Melayu sebut akan sebanyak sekali memberikan edukasi. Edukasi ini akan memberikan makna-makna atau apa namanya, kita diberikan petuah-petuah di sana. Pendidikan-pendidikan dan jelahkan kita akan menarasikan bagaimana negeri Palembang, bagaimana negeri Singapur, dia melihat singa dan kemudian berwarna merah, bermuka hitam, berdadah putih. Nah itu kan. Itu pun jadi memberikan edukasi, orang akan membayangkan bagaimana bentuk-bentuknya. seperti bagaimana bentuk daripada bukit seguntang yang di bawahnya padi menjadi emas. Dan kelima akan bersifat tradisional. Kenapa bersifat tradisional? Karena akan menceritakan kearifan-kearifan lokal kita dahulu. Menceritakan kebiasaan-kebiasaan kita seperti melaut, seperti kita berlayar, dan terakhir dan juga dia ada pralogis atau selalu dimulai dengan hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Ini untuk memasukkan bahwa hikayat ini kadang-kadang yang tidak bisa diterjemahkan oleh akal pikiran diceritakan di sana. Misalnya warna hal ini melihat padi menguning menjadi emas. Nah, itu memperlihatkan bahwa itu tidak masuk akal ya. Dan juga misalnya datang menggunakan gajah sangsa purba datang menggunakan gajah di Sumatera Selatan sedangkan kita lihat bahwa di Palemang ini gajah kayaknya tidak bisa kalau dirawah-rawa. Ya kan? Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal tapi kemudian dianalikan bahwa dia adalah raja, dia adalah apa sehingga itu dimungkinkan. Dan juga dikayat Melayu ini banyak nama pengarang yang tidak diketahui atau anonim. Yang hanya diketahui adalah penulis-penulis terakhirnya atau yang mencatatkannya. Lanjut. Ya, lanjut. Tujuan dari hikayat ini adalah memakinkan semangat persatuan dalam masyarakat. Dan juga yang kedua karena apa semangat persatuan ketika menceritakan hikayat ketika membacakannya orang-orang akan berkumpul orang-orang akan memiliki rasa persaudaraan yang sama seperti sang sapur sang nila utama yang kita merasa adalah bagian dari kita sehingga menimbulkan rasa semangat persatuan pada masa Melayu. Yang kedua memberikan pesan-pesan moral. Jadi banyak sekali hikayat-hikayat yang diadakan itu menceritakan bagaimana klimaks dan anti-klimaks ya. ada orang yang berbuat jahat ada yang berbuat tidak baik walaupun berbuatnya itu ada sebab bisa karena internal maupun eksternal. Misalnya dia berbuat jahat kalau karena internalnya misal karena mengsifat dia tapi bisa juga karena eksternal misal dia disandera keluarganya sehingga harus membuat hal yang dia tidak inginkan. terus memeriahkan acara pesta dan menjelaskan menjelaskan acara pesta terus menjelaskan sesuatu di luar logika yang seperti saya bilangkan tadi bahwa ada pralog itu adalah menjelaskan sesuatu yang kira-kira kita tidak ini misal Ken Arok adalah seorang anak yang ibunya itu hamil oleh apa titisan daripada siapa dewa siapa yang menghamili ibunya seperti itu kemudian adalah mengatakan bahwa Ken Arok itu adalah titisan daripada dewa tersebut karena bapaknya dewa karena diperkosa ibunya misalnya kayak gitu jadi sehingga dia layak menjadi raja karena memang dia ada terah berdasarkan karena dia diprosesan dari kerajaan itu nah itu jadi sesuatu yang tidak diluar logika akan digabung-gabungkan supaya menjadi apa namanya meyakinkan masyarakat bahwa itu menjadi suatu kebenaran yang mutlak selain itu bisa menjadi sarana hiburan seperti kita lihat bahwa hikayat ini selain itu ada juga yang 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 lain ada juga jadi bisa kita lihat bahwa dengan dibacakannya hikayat-hikayat ini menjadi sarana hiburan bahkan kita juga akan tertarik membaca hikayat palembang karena mengetahui cerita palembang seperti apa siapa tokoh utama siapa tokoh antagonis bisa kita lihat di sana dan juga bisa juga menerasikan suatu wilayah dan kejadian nah disini kita bisa lihat bahwa hikayat itu juga ada memiliki unsur-unsur sejarah atau tempat tapi harus kita lihat ceritanya itu belum tentu benar tapi tempat dan wilayah itu bisa pasti fakta seperti sang 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 nila utama ini nyatakan fakta bahwa dia benar ada di Singapura dia berada di sana tapi mengenai cerita apakah nama Singapura seperti itu apakah benar atau emang karangan saja ya kan itu menerasikan suatu wilayah dan kejadian jadi kalau kita lihat bahwa akhir ayat tiga ayat ini tempat waktu dan kejadian itu bisa menjadi klu-klu atau titik-titik sejarah penemuan-penemuan sejarah sehingga akibat celalatu salatin ini yakini oleh bangsa Melayu dan diyakini oleh orang Singapura bahwa Sang Nila Utama adalah pendiri pada Singapura bahkan yang karena karena dia dahulunya sebelumnya ke Singapura ke Bintan bahkan di Bintan di Riau itu di Kepalau Riau ada museum Sang Nila Utama jadi Sang Nila Utama ini diakuin oleh tiga Palembang sebagai tempat lahirnya Bintan sebagai dia mulai menjadi Raja dan Singapura sebagai pendiri Singapura jadi Sang Nila Utama sebagai founding father itu karena semua orang mengakui keberadaan dia itu itulah yang dari hikayat ini bisa menerasikan suatu wilayah dan kejadian tersebut lanjut nah jadi kesimpulannya Sang Nila Utama yang terhadap dalam salatu-salat ini menurutkan terangkaian cerita mengenai keberadaan bangsa-bangsa Melayu yang diakini oleh bangsa-bangsa Melayu menurutkan founding father yang berasal dari Palembang foundernya dimana beliau telah mendirikan Singapura dan keturunannya mendirikan Malaka bahkan maaf sebelumnya dia menjadi raja di Bintan yang gak saya tulis Bukit Suguntang yang berada kota Palembang menjadi ikon dimulainya peradaban bangsa Melayu karena itu sepantasnya slogan Palembang sebagai hulu Melayu jadi saya minta maaf karena kondisi badan lagi kurang nyaman saya agak cepat baca ininya mungkin nanti saya ini kan mutan ya mungkin bisa lanjutkan dengan pemateri yang lain terima kasih buat semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk Sultan Mahmud Badarudin empat yang kami muliakan selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Deddy Irwanto untuk memaparkan materinya kepada Bapak Dr. Deddy kami persilahkan waktunya 20 menit ya Pak terima kasih baik terima kasih banyak Bu tadi Bu Asmawati ya sekarang masih Bu Asmawati ya saya pertama akan mengucapkan salam yang saya hormati Sultan Mahmud Badarudin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan kemudian yang saya hormati Bu Dr. Dia kawan saya Ketua Umum Porwida Sumatera Selatan kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Mita Direktur Universitas Terbuka Palembang dan kemudian yang saya hormati Bapak Wanda selaku Ketua Aryan Perwida Sumatera Selatan serta para peserta kegiatan webinar hari ini yang saya cintai pertama saya akan mencoba memaparkan sebuah secara reflektif dengan jodol Van Melayu Isme dalam Pariwisata membangkitkan peran sosok sang nila utama dalam tanda kurung kembali dari masa lampau untuk masa kini pertama akan ada tiga bagian sebetulnya di dalam apa yang ingin saya bicarakan mengenai dunia Melayu itu sendiri kemudian mengenai sang nila utama dan kemudian apa harapan kita dari narasi masa lampau ke masa kini dan tentu mohon maaf saya agak sedikit menyinggung Perwida karena ini adalah forum perwida dan kami sebetulnya sebagai rasa cinta kami kepada Perwida karena Perwida ini adalah forum yang sangat menurut saya sangat tinggi di Sumatera Selatan dan saya sudah cari di internet ternyata Perwida itu hanya ada di Sumsel artinya di daerah lain tidak ada dan ini adalah sebuah forum pentaelik yang melipatkan pemerintah di dalamnya kemudian unsur akademisi dan tentu adalah berbagai komunitas pencinta dunia pariwisata di Sumatera Selatan Baik yang pertama next yang pertama yang coba di Sumatera Selatan di Sumatera Selatan di Sopra Dragi Terima Terima di Sopra di Sopra di Sopra di Sopra Oke, silahkan Pak. Masih, masih. Ini dari, pasti dari. Ya dari itu kemudian, dan saya juga mencoba melihat Melayu dalam tiga periode berdasarkan kepemimpinan. Nah, tadi di awal mungkin perlu diungkap sedikit bahwa Melayu ini adalah kawasan. Jadi dia sebetulnya adalah sebuah kawasan dalam sebuah sistem pemerintahan dunia Melayu yang kita sebut sebagai tanah Melayu. Jadi, sebetulnya dalam tanda peti Melayu itu adalah pemerintahan. Oleh karena itu, saya cenderung melihat Melayu itu dalam tiga hal, atau tiga periode. Pertama, apa yang kita sebut dengan Melayu kuno, yang kedua Melayu klasik, dan yang ketiga Melayu modern. Melayu kuno, kalau kita lihat secara sistem kepemerintahannya, dia berawal dari masa Sriwijaya. Dan Sriwijaya itu sebetulnya bukan saja Palembang. Karena dalam periodisasinya sebetulnya Sriwijaya terbagi dari tiga temporal. Apa yang disebut dengan dalam berita Cina, Sili Fotsi yang ada di Palembang. Kemudian ada San Fotsi, yang terbagi lagi dua. Yang di Damar Seraya, di Ulu Jambi, atau di Sumatera Barat saat ini, dan di Tanah Genting Kera, atau Cahiyah. Pada intinya, Melayu kuno ini, dia berbahasa Melayu, Melayu kuno, dan menggunakan uruf Palawa. Di Ulu, di daerah Uluan, uruf Palawa ini kemudian dimodifikasi dalam berbagai jenis uruf. Seperti uruf Rencong, Incong, Ulu, atau Kaganga. Dan yang jelas, masa Melayu kuno ini, dia beragama Hindu-Buddha. Menariknya, di masa kuno, sistem pemerintahan, apa namanya, yang kita kenal dengan masa Sriwijaya ini, disatukan dalam apa yang disebut dengan Mandala. Artinya, dalam sistem Mandala ini, kenapa Sriwijaya bisa berpindah-pindah? Karena di antara ketika sistem federasi ini, muncul sebetulnya otonomi. Jadi, kerajaan-kerajaan yang ada itu tetap diberi otonomi. Dan, kerajaan-kerajaan yang terkuat, dia nanti akan memimpin dalam sistem Mandala ini. sehingga dalam sistem Melayu kuno, dalam pemerintahannya, kita kenal misalnya ada Moloyu, Kenpi di Jambi, atau Tulangpawang, di Tulangpawang, Lampung, dan sebagainya, sampai ke Semenanjung Malaya. Jadi, yang menariknya bahwa Melayu kuno itu, Melayu kuno itu, kawasannya membentang dari Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga Kamboja. Bahkan di daerah Sunda juga masuk dalam Melayu kuno. Melayu kuno, kemudian masuk ke masa klasik, ketika masuk ke periode Melayu klasik, ada sebuah transisi. Transisi itu dimulai ketika terutama terbentuknya Tumasik, yang kita kenal nanti dengan nama Singapura, sampai ke masa Malaka awal. Di masa pemerintahan sang nilai utama. Artinya, boleh disebut bahwa sang nilai utama ini adalah pengawal masa transisi di dunia Melayu. Sekaligus nanti dia yang menurut saya menautkan dunia Melayu dari masa kuno ke masa klasik. Berikutnya. berikutnya, mana adminnya? yang menautkan dunia Melayu melayu peralian dari kuno ke klasik, ini ada sebuah penanda kuat, yaitu munculnya toko sang nilai utama sebagai penghubung antara dunia Melayu kuno dan dunia Melayu klasik, sekaligus sebetulnya dia yang dianggap sebagai pemersatu dari dunia Melayu ini. Tadi Sultan sudah menyampaikan kepada kita apakah sebetulnya sang nilai utama dalam ikayat Melayu itu mitos atau fakta. Saya melihat dua hal. Pertama, ketika meninjau ikayat Melayu, termasuk di Sularatus Salatin, kita lihat bahwa memang di situ lebih kuat mitosnya. Tetapi mitos itu kalau dihubungkan dengan fakta di dalam sejarah, misalnya apa yang kita nanti dicocokkan dengan prasasti, maka akan terlihat sebetulnya mitos yang ada di dalam ikayat Melayu itu ternyata juga banyak membuat fakta-fakta. Salah satu contohnya ketika kita melihat bagaimana genealogis sang nilai utama ini. Pertama, secara genealogis, kakek sang nilai utama itu dianggap sebagai raja terakhir, Sriwijaya. Dan itu terpahat di dalam prasasti gerai yang ada di Thailand Selatan dengan nama Sri Maharaja Sang Rama Wijaya Tunggal Warman. dan di dalam ikayat Melayu disebut sebagai Raja Suran. Sang Rama Wijaya Tunggal Warman inilah yang diserang oleh Kola. Kerajaan Kola yang ada di India Selatan ketika pada waktu itu Sriwijaya sudah berpindah ke Kandaram. Kandaram ini daerah Kedah saat ini. Nah termasuk Ayah Sang Nila Utama yang di dalam ikayat Melayu disebut sebagai Sang Sapurba. Kalau dicocokkan dengan fakta sejarah kaitan tokoh Sang Sapurba ini ada di dalam dua prasasti yaitu di Padang Roko dan juga prasasti gerai yang ada di Thailand Selatan yang disebut dengan nama Sri Maharaja Serimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Di dalam ikayat Melayu seperti yang disebutkan oleh Sultan tadi Sang Sapurba ini kawin dengan Wan Sundari putri dari Demang Lebar Daun dan kemudian ditambah dengan tambo di dalam Minangkabau Wan Sundari itu Wan Sundari juga kawin dengan Indo Jelito yang ada di daerah Minangkabau Dari dua versi ini antara fakta dan mitos ada kesejajaran mengenai genealogis Sang Nila Utama berikutnya Nah kemudian Sang Nila Utama itu sendiri kalau dilihat dari tanggal lahirnya atau tahun lahirnya sekitar tahun 1265 sampai 1285 di dalam fakta sejarah bertepatan dengan munculnya apa yang disebut dengan ekspedisi Melayu sebuah operasi militer Raja Kertanegara dari Singasari untuk meminta bantuan kepada kerajaan Damalsraya untuk menangkal ekspansi Mongol dan di dalam apa namanya ekspedisi Melayu itu disebutkan bahwa Raja Kertanegara kemudian menghadiahkan arca Amogapasa dan Srimatribuwana Maulia Warman atau yang kita kenal di dalam Ikayan Melayu sebagai Samsa Purba itu mengirim dua orang kakak perempuan dari Sang Nila Utama darah petak menjadi istri dari Raja Raden Wijaya Raja Majapahit dan kemudian darah jingga untuk diperisti oleh pemimpin ekspedisi Melayu Adwa Iyawarman dan tokoh atau dari perkawinan Adya Warman dan darah jingga ini lahirlah tokoh lain yang disebut dengan Aditya Warman suaranya kurang jelas ya nah yang menarik juga bahwa pada awalnya dari Damar Seraya itu Sang Nila Utama kemudian menjadi Raja di Bentan dan salah satu adik laki-lakinya yaitu Raja Muda menjadi penguasa atau Raja di Teluk Kuantan dari Bentan selanjutnya Sang Nila Utama ini ke Tumasik sehingga kemudian dia mendirikan Tumasik yang diberi nama Singapura belakangan kemudian dari generasi Sang Nila Utama ini ini juga anaknya Raja Kecil yang kemudian ketika bertata menjadi Paduka Sri Wikrama menjadi Raja Kedua menjadi Raja Kedua di Singa di Tumasik berikutnya termasuk kemudian Cucu Sang Nila Utama ini di dalam catatan sejarah di Singapura dengan gelar Paduka Sri Ranawira Kerma itu menjadi Raja Tumasik yang ketiga nah di giliran kecucunya Paduka Sri Ma'araja Parameswara yang sebetulnya di dalam Sulalatus Salatin itu tidak diceritakan tetapi di dalam berbagai sumber lain seperti sumber Cina disebut sebagai Fa'i Li Mi Su menjadi Raja Tumasik yang keempat nah pada masa Parameswara ini kemudian ada dua infansi yang coba dilakukan oleh Majapahit dan oleh Siang salah satu serangan dari Majapahit itu karena Parameswara ini tidak membayar uperti kepada Majapahit dan kemudian tragedi yang lebih besar ketika Parameswara membunuh wakil Siam di Tumasik Tamagi nah akibatnya kemudian Tumasik diserang oleh Ayutaya dari Siam sehingga kemudian Parameswara mengundurkan diri ke Malaka artinya disini Parameswara memindahkan pusat kerajaan dari Tumasik ke Malaka nah dari narasi ini kemudian ketika dihubungkan dengan Ikayat Malaka toko Parameswara ini yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Malaka dengan gelar Raja Iskenersa nah menariknya ketika Malaka jatuh ke Portugis dua anak dua cucunya dua cucu maksudnya cucu dari Parameswara dari Parameswara nantinya yaitu Raja Musa Parsa mendirikan Pera dan Raja Alauddin Ria Yatsa yang mendirikan Kesultanan Johor nah dari narasi apa namanya genealogis Sang Nila Utama ini ada sebuah pesan yang sangat menurut saya yang sangat kuat di dalam historis ya bahwa Sang Nila Utama ini dianggap sebagai pemersatu perkat pentaut dunia Melayu Pasca Sriwijaya dan yang menariknya semua anak cucunya itu menjadi pewaris Raja-Raja Melayu di dalam Sulalatin Salatis Sulalatin Sulalatus Salatin maksud saya jadi nanti misalnya kalau kita lihat Kesultanan Pera itu didirikan oleh cucunya termasuk Kesultanan Johor berikutnya sampai ke beberapa apa namanya kerajaan di Kepulauan Kepri artinya di dunia Melayu salah satu pemersatunya adalah toko Sang Nila Utama ini menurut saya karena dia adalah pewaris dari Raja-Raja Melayu selanjutnya saya mencoba berikutnya saya mencoba membuat sebuah refleksi di dalam sejarah berdasarkan narasi Masa Lampau itu bahwa pada masa lalu kita berdasarkan apa namanya ikayat Melayu yang tadi yang diceritakan oleh Sultan dan juga bukti-bukti istoris dapat dikatakan SNU atau Sang Nila Utama pada masa lalu adalah Raja Besar yang lahir di Bukit Seguntang sekaligus menandai landasan garis keturunan dari kerajaan-kerajaan Melayu jadi menurut saya ini tidak saja sebuah simbol kekuasaan namun arah Pan Besar untuk membuat apa yang saya buat dalam judul itu Pan Melayu Isme terutama dalam segi pariwisata yang coba digarap oleh perwida ini dan kebesaran dari Sang Nila Utama itu ya kita lihat di dalam baik dari nama tokonya maupun dari dari apa namanya kepemimpinan termasuk termasuk dari apa namanya energi yang dipancarkannya salah satu misalnya kata Nila Nila itu ya dalam banyak hal kalau kita lihat dari berbagai literasi menggambarkan sifat raja yang sangat sakral jadi salah satu misalnya kalau kita lihat dalam film saya lupa film India itu ada gambaran bahwa tokoh Wisnu di dalam agama Hindu misalnya itu digambarkan dengan fisik yang berwarna biru dan ini menurut saya gambaran bahwa Sang Nila ini dianggap king of the king salah satu di dalam narasi itu ketika dia melemparkan makota ketika mau memasuki apa namanya Tumasi nah sayangnya menurut saya seperti dikatakan oleh Sultan tadi bahwa tokoh Sang Nila Utama ini sebetulnya merelasikan temporal atau juga menerasikan spasial yang ada di dalam dunia Melayu artinya kalau kita ikuti yang dibicarakan oleh Sultan tadi ada tiga tempat paling tidak yang bisa menjadi apa namanya penanda dari kebesaran Sang Nila Utama ini Palembang sebagai tempat asalnya kemudian Kepulauan Riau terutama di Bintan sebagai kekuasaan keduanya lalu kemudian Singapura sebagai kekuasaan ketiga beliau sayangnya ini kita akan lihat misalnya bagaimana pemberlakuan kita atau pemberlakuan masyarakat di dunia Melayu terhadap Sang Nila Utama ini kalau kita lihat misalnya di Singapura tokoh Sang Nila Utama ini sudah diabadikan sejak lama terutama di tahun 1961 sampai dengan 1988 ketika muncul sekolah top di Singapura yang disebut Sang Nila Utama School jadi sebuah sekolah yang melahirkan banyak toko-toko Singapura kalau di Palembang mungkin semacam sekolah-sekolah top seperti Kusuma Bangsa kemudian sekolah-sekolah metodis Saperius nah di Singapura justru sekolah-sekolah top sekolah yang paling top itu disebut sebagai Sang Nila Utama ini bagaimana Singapura menghargai toko ini nah selain itu toko Sang Nila Utama ini juga diabadikan dalam sebuah taman taman yang sangat apa indah sekali yang di Indonesia mirip dengan taman mini Indonesia indah tapi taman Sang Nila Utama Garden yang ada di Singapura itu dia lebih luas lagi berbentuk taman mini Asia Tenggara jadi dengan berbagai arsitektur Indonesia Kuno dan Malaysia Kuno kemudian ada kolam teratai pot besar gerbang bahkan ada patung as budaya Jawa jadi kalau kita berkunjung ke sana ke Sang Nila Utama taman Sang Nila Utama ini kita diajak kembali ke Saman Kuno nah ini penghargaan Singapura kepada Sang Nila Utama lalu yang ketiga dalam waktu yang tidak lama sekitar tahun 2016 Singapura atau komunitas yang ada di Singapura membuat toko patung membuat patung jadi Sang Nila Utama ini dijadikan patung utama jadi kalau di belakang background saya itu ada toko ada patungnya itu adalah patung Sang Nila Utama dia di depan kemudian di belakangnya ada empat toko lain Singapura yaitu Rafles sebagai pendiri dianggap sebagai pendiri Singapura modern lalu kemudian berikutnya mohon maaf admin berikutnya ada toko Munsi Abdullah sastrawan Melayu modern dan salah satu narasi atau yang saya ketahui Munsi Abdullah ini juga mengajarkan percetakan Al-Quran awal di Palembang jadi kemudian ada toko Tantok 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 Seng Tantok Seng ini adalah kapitan Cina di Singapura kemudian ada toko berikutnya di dalam di patung itu adalah Naraina Vilai pengusaha dan bisnismen keturunan India pada masa kolonial dan jalan di mana patung ini terletak sekarang diganti menjadi jalan Sang Nila Utama dan pembuatan patung ini merupakan persembahan masyarakat atau komunitas yang ada di Singapura terhadap pendatang yang membangun Singapura awal jadi ini luar biasa menurut saya apa yang dilakukan oleh masyarakat atau komunitas yang ada di Singapura bahkan patung ini bukan didirikan oleh pemerintah jadi lima buah patung ini didirikan oleh komunitas mereka mengambil atau mengadakan sumbangan sebesar dua ringgit per orang jadi semacam dibuat tabungan keliling di mana orang memberi uang dua ringgit paling kecil lalu siapa yang punya uang lebih bisa lebih dari dua ringgit jadi ini bukan saja untuk keperluan pariwisata tetapi cara bagaimana masyarakat Singapura atau komunitas di Singapura membangun kesadaran dan mengkongkritkan atau menyatakan tentang sumbangan keempat orang ini atau kelima orang ini dalam sejarah di Singapura jadi menurut saya ini sesuatu yang luar biasa yang harusnya itu juga ada di Palembang nah yang kedua menurut saya ketika di Bintan atau di Riau seperti kata Sultan tadi Sang Nila Utama juga diabadikan salah satu pengabadian besar dari toko Sang Nila Utama ini adalah museumnya bernama Sang Nila Utama nah lalu pertanyaan kita berikutnya admin lalu pertanyaan kita bagaimana jejak Sang Nila Utama di Palembang hampir boleh kita katakan tidak ada hal yang dikonkritkan tentang Sang Nila Utama di Palembang tidak ada yang saya telusuri tidak ada jalan misalnya yang bernama Sang Nila Utama tidak ada gedung yang ada yang bernama Sang Nila Utama seperti di Singapura atau seperti di Riau tadi jadi kalau boleh saya katakan sebetulnya ini sangat miris sekali di tempat asalnya justru Sang Nila Utama ini dibuat abu-abu kalau tidak mau dikatakan gelap hampir tidak ada jejak Sang Nila Utama sehingga jangan salahkan generasi muda kalau kita tanya itu tidak ada yang tahu mengenai Sang Nila Utama nah menurut saya ini ada sebuah kesempatan besar untuk kita bersama dalam hal ini terutama nanti diharapkan digawangi oleh Porwida untuk membumikan kembali toko Sang Nila Utama di Kota Palembang yang kita cintai ini tidak sulit karena kita bisa juga mencontoh apa yang dilakukan oleh komunitas yang ada di Singapura saya membayangkan kalau di lereng Bukit Seguntang yang bagian arah ke UT sebelah apa namanya kelurah kantor Lura Bukit Lama kalau dibangun apa namanya patung Sang Nila Utama dengan Tersi Palembang misalnya sambil apa namanya membangun juga patung Sang Sapurba kemudian dengan ketiga orang pengikutnya atau ketiga adiknya seperti yang dikatakan oleh Sultan tadi itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa akan menjadi destinasi wisata yang yang baru akan menjadi apalagi kalau patung ini dibuat besar lebih besar dari Singapura dengan ada kapal Sriwijaya misalnya diorama kapal Sriwijaya diorama kapal Sriwijaya dinaiki oleh Sang Nila Utama dan Sang Sapurba saya yakin ini akan menjadi sebuah apa yang disebut dengan perjalanan wisata dunia Melayu Pan Melayuisme dalam wisata itu menurut saya jadi ada sebuah paket yang bisa ditawarkan orang bisa datang dulu ke Palembang tempat asal apa namanya Sang Nila Utama dengan melihat misalnya patung atau penanda dari Sang Nila Utama dan Sang Sapurba lalu ke museum yang ada di Riau dan terakhir di patung yang ada di Singapura jadi ini sebuah paket wisata yang menurut saya sangat menarik kalau itu betul-betul dikonkret dan kenapa itu bisa menurut saya berikutnya kenapa itu bisa karena di dalam dunia Melayu kita diisi oleh banyak idiom-idiom salah satunya ya sebetulnya memang tidak bisa disalahkan karena yang membangun peradaban itu sebetulnya adalah tanggung jawab pemimpin di masyarakat yang sebetulnya pemimpin itu tidak semua orang mampu mengembannya pemimpin yang kita masuk adalah orang yang dideulukan selangkah ditinggikan seranting orang yang dipercaya orang yang dalam bahasa agama disebut dengan inama diutam minna sesungguhnya tidak diutus Muhammad selalu kecuali untuk memberi akhlak atau peradaban dan ketika pemimpin itu yang mestinya dikultuskan kemudian tidak seperti yang kita harapkan maka jalan yang terbaik adalah diambil oleh berbagai komunitas termasuk menurut saya Perwida kalau betul-betul nanti ini bisa diwujudkan dan itu menurut saya tidak terlalu sulit karena dengan cara misalnya mengedarkan seperti di Singapura dan kemudian menggait para bisnis men sukses dan politikus politikus sumsel yang ada di nasional untuk membuat sebuah patung besar itu tidak terlalu sulit apalagi juga Perwida digawangi oleh berbagai akademisi sehingga kemudian pan melayuisme di dalam dunia pariwisata dengan roh dari sang nila utama ini menurut saya tidak sulit diwujudkan di kota Palembang saya tidak menyimpulkan apa yang saya apa namanya sampaikan tetapi ini adalah sebuah pendekatan sejarah reflektif sebagai pemacu terutama untuk Perwida agar bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan banyak orang untuk membumikan sang nila utama di kota Palembang yang sebetulnya tidak diberi tempat oleh pemimpin kita di kota Palembang oleh karena itu kalau pemimpin tidak bisa mewujudkannya menurut saya Perwida dan sebagai penggawang dari berbagai komunitas yang ada di Sumatera Selatan sangat tepat untuk mewujudkan ini demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 terkhusus kepada yang melihat Sultan Mahobadaruddin IV, kemudian saya lihat juga ada Pak Aufah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebelayaan Provinsi Sumateras Rakan, kemudian juga ada Pak Dr. Dedy sebagai narasumber kedua, kemudian tadi juga ada Dr. Yudhya, jadi ada Pak Mas Hur, saya lihat juga ada Pak Mas Hur, dokter dari Winda dan Patah, tadi ada beberapa dokter yang saya lihat hadir di sini, selamat bergabung Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian. Ijinkan saya melengkapi saja, karena memang berbicara tentang sang nilai utama ini, kita harus berani mencetuskan bahwa dia adalah The Founding Father Bangsa Melayu. artinya Raja-Raja Melayu itu kalau dikisahkan di dalam catatan Sulawatu Salatin itu adalah keturunan dari sang nilai utama. Ini sangat menarik kalau kita berbicara tentang sang nilai utama, meskipun tadi Pak Dedy barusan menyampaikan bahwa justru di Palembang terkesan abu-abu atau kurang menggaung. Jadi justru yang di Palembang yang lebih muncul adalah tentang parameswarahnya, tokoh parameswarah yang disebut orang katanya cicit. Nah memang akibatnya kita belajar tentang sang nilai utama ini menjadi simpang siur. Memang rujukan yang banyak dipakai adalah pertama kitab Sulawatu Salatin, kemudian juga kitab-kitab yang lain. Kemudian juga ada catatan-catatan atau kronik-kronik dari bangsa asing. Misalnya catatan dari Tom Pires misalnya. Nah dari catatan-catatan ini bisa di-compare. Tadi saya lihat Pak Dedy misalnya menuliskan bahwa parameswarah suara itu berkuasa atau memerintah 14-14 sampai 14-24. Sementara di catatan lain sebelum 14-14. Jadi memang kalau masalah waktu, saya lihat ini ada semacam kekosongan antara tahun-tahun masa pemerintahan dari raja-raja Melayu ini. Nah kita kembali ke fokus ke sang nilai utama. Tercatat dari berbagai catatan kalau Bapak Ibu baca di beberapa liratur dan juga sumber-sumber media online dan sebagainya, termasuk di web misalnya. Sang nilai utama ini berasal dari lingkungan kerajaan Sriwijaya. Tadi Pak Dedy sudah menjelaskan silsilahnya dari raja terakhir dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian itu menjadi penguasa di Palembang, namun Sriwijaya dalam masa peruntuhan kalau kita masuk periodisasi. Pada saat itu sudah diserang oleh kerajaan Kola atau Cola. Sriwijaya sendiri itu mempunyai pengaruh yang besar untuk di wilayah Asia Tenggara ini. Bahkan dunia. Bukan hanya Asia Tenggara, tapi bahkan dunia. Namun punya kuku yang kuat untuk Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Artinya maksudnya dia punya ikatan lebih dalam dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kenapa? Karena dia berawal dari Palembang, kemudian mendirikan Singapura. Kemudian nanti cicitnya para meswara itu mendirikan Malacca. Artinya kalau kita lihat catatan sejarah ini sangat kuat sekali. Saya merespon apa yang dikatakan Pak Deddy barusan tadi, bahwa memang penting bahwa kita mengangkat kembali Sang Nila Utama ini sebagai the founding padat bangsa Melayu. Kenapa? Bahkan untuk paket pariwisata pun bisa kita buat sebenarnya. Artinya ada semacam kegiatan wisata yang melibatkan tiga negara, misalnya. Atau melibatkan bangsa Asia Tenggara. Kita punya bukit seguntang. Bukit seguntang itu adalah diyakini tempat dari Sang Nila Utama. Jadi artinya nanti kita buat paket misalnya orang datang ke Palembang untuk mengunjungi tempat asalnya dari Sang Nila Utama. Itu kan narasi yang bisa kita bangun. Makanya sepakat juga dengan kata Sultan tadi bahwa kita sudah selayaknya sebagai ulu-nya Melayu. Jadi asalnya Melayu itu ya dari Palembang. Makanya ada ulu Melayu. Ulu Melayu itu awal muasalnya dari Palembang. Kemudian menyebar kemana-mana. Karena kita berpatokan pada catatan sejarah Sang Nila Utama. Memang ada kontradiktif. Ada yang bilang Sang Nila Utama ini adalah tokoh legenda, dongeng, dan sebagainya. Karena kalau kita lihat dari sebelah sisi saja, padahal kalau kita lihat dari catatan Pak Deddy yang barusan tadi dipaparkan, jelas bahwa ada keterkaitan antara Sang Nila Utama ini dengan kerajaan Sri Jaya pada masa akhir. Jadi legendanya itu bisa terhapuskan. Tapi memang orang Melayu senang dengan legenda, senang dengan cerita-cerita. Makanya dikemas dalam bentuk cerita-cerita sehingga bisa diceritakan kembali, didongengkan kembali kepada anak cucu. Tapi catatan sejarahnya harusnya muncul juga supaya ada penguatan. Seperti kata Pak Deddy tadi. Artinya kalau tidak ada penguatan, nanti yang lebih muncul adalah dongengnya saja. Misalnya cerita tentang dongeng Bukit Seguntang, di mana ada padi yang menguning seperti emas dan sebagainya. Nah, akhirnya cuma muncul yang dongengnya saja. Sementara kisah sejarah yang sesungguhnya itu tidak muncul. Nah, ini perlu kita gali bersama. Jadi kalau kita sudah mengangkat bahwa the founding father-nya bangsa Melayu itu adalah sang nila utama, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia dalam hal ini, Palembang, Sumatera Selatan, sudah sepatutnya kita menggali dan menggiatkan lagi tentang informasi atau literasi tentang sang nila utama ini. Kalau di Singapura ada patung, misalnya. Terus di Riau ada museum, misalnya. Nah, kita mungkin bisa melekarkan pada hal-hal yang lain. Tadi diusulkan Pak Deddy juga misalnya nama jalan dan sebagainya. Yang saya ingat di Palembang, kalau nama jalan untuk para meswara ada, itu dari simpang empat ogan ke arah ke musidwa, kemudian Tugu para meswara juga ada. Nah, untuk sang nila utama memang benar kata Pak Deddy, saya juga sampai sekarang tidak melihat penasbian atau penambalan dari nama sang nila utama ini di kota Palembang sebagai tempat awalnya. Nah, sangkin tumpang tindinya, maka nanti sejarah dari sang nila utama ini kacau balau kalau dibaca. Sehingga kenapa? Karena memang informasinya bercampur aduk. Ada yang melalui dongeng, ada yang melalui catatan sejarah, ada yang melalui naskah, seperti itu. Nah, jadi akhirnya bercampur aduk sehingga kadang-kadang jadi tidak jelas seperti itu. Nah, misalnya di sini dikatakan sang nila utama adalah seorang pangeran Sriwijaya dari Palembang dan merupakan pendiri kerajaan Singapura pada 1299. Gelar yang dimiliki adalah Sri Tri Buwana yang diterjemahkan sebagai Dewa Tiga Dunia. Nah, artinya Singapura sudah menasbikan dengan patungnya, ya itu adalah kreativitas mereka. Ya, tinggal kita tunggu Palembang misalnya menasbikan nama jalan atau nama gedung dari sang nila utama ini bisa juga seperti itu. Nah, dari foto ini kan jelas bahwa ini masa pada masa Hindu, Buddha. Artinya tidak islami ya. Kenapa? Karena pakaiannya terbuka. Ini ilustrasi saja sebenarnya. Ini gambar ini diperbesar dan diberi warna dari gambar patung itu sebenarnya. Nah, antara tahun-tahun ini, tahun-tahun ini jadi permasalahan misalnya. Karena kalau dalam cerita-cerita yang kita dengar di masyarakat Palembang misalnya bahwa sang nila utama ini adalah toko besar yang mempunyai keturunan yang menurunkan banyak raja-raja di negeri Melayu misalnya. Tapi sayangnya kita tidak melihat kegiatan literasinya, catatan-catatan sejarahnya dipublikasi secara meluas dan digali lebih dalam. Seperti itu. Nah, artinya inilah kepedulian kita bersamalah seluruhnya bahwa kita harus mengangkat ini menjadi sesuatu yang memang penting. Makanya apa yang dijargonkan jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu memang penting sebenarnya. Kita sudah merupakan catatan-catatan yang bagus, yang fenomenal, yang luar biasa, tapi kita tidak angkat, tidak kita literasikan lagi atau kita publikasikan kembali sehingga generasi sekarang tidak mengenal siapa itu sang nila utama dan sebagainya. Termasuk misalnya kita hanya tahu parameswara saja misalnya. Nah, padahal kalau dalam catatan sulalatus alatin dan lain sebagainya itu menceritakan bahwa mereka berasal dari Palembang. Harusnya Palembang mempunyai kebanggaan tersendiri kepada toko ini. Kenapa? Karena dia berasal dari Palembang. Dalam naskah yang kami baca di kajian Rebuan, itu juga ditemukan beberapa catatan tentang raja-raja yang berawal dari Bukit Seguntang. Mulai dari demang lebar daun. Nah, itu contohnya. Nenek moyangnya juga kan, demang lebar daun itu. Itu sampai saat ini hanya terabadikan menjadi nama jalan saja di Palembang dan catatan sejarahnya tidak muncul. Demang lebar daun ini. Padahal dia adalah ada kaitan dengan sang nila utama tadi. Nah, artinya kita banyak kehilangan catatan-catatan sejarah yang memang kita harusnya kita punya dan kita gali dan kita perbanyak dan kita sosialisasi kembali. Nah, ini yang penting dan kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Dr. Deddy dan Pak Yang Mulia Sultan. Tentu nanti kita mengundang Bapak-Ibu sekalian yang hadir di sini. Ada Pak Mas Hur, saya lihat ada Pak Wahyu, juga ada Pak Dokter yang lain juga saya lihat tadi ya. Dan bawahnya itu bisa memberikan masukan tentang terkait dengan sang nila utama. Artinya kita sudah menjargonkan bahwa sang nila utama ada defunding pada bangsa Melayu. Sangat sayang sekali, apalagi dia berasal dari Palembang. Next, Pak Admin. Terakhir mungkin, karena memang kita harus tanya jawab ya, biar banyak. Nah, ini catatan penting. Menurut Tom Pires, ini sudah ke parameswaranya dari sang nila utama tadi. Menurut Tom Pires, kepergian parameswara dari Palembang itu karena kedudukannya ada kaitannya dengan Majapahit. Jadi dikaitkan juga dengan kerajaan di Majapahit. Nah, jadi artinya pasca Sriwijaya sampai munculnya Majapahit, itu adalah periode munculnya tokoh sang nila utama sampai ke anak cucunya. Mulai dari sang nila utama ke sang sapulba, kemudian sang nila utama sampai ke parameswara seperti itu. Nah, ada catatan yang menyatarkan bahwa sang lahir di Palembang tahun 1334. Tapi sebenarnya tadi juga di beberapa catatan bahwa sang nila utama ini sudah ada di Singapura 1299. Nah, itu juga kita harus klarifikasi kembali misalnya. Dan menjadi Maharaja Palembang tahun 1390 sampai 1397 dan seterusnya. Nah, catatan-catatan ini sengaja saya catat di samping ini nanti harus diklarifikasi kembali. Karena itu tadi, bercampur aduknya antara catatan sejarah dengan catatan-catatan kisah dari Dongeng dan kisah-kisah dari kitab-kitab Sulalatus Salatin dan kitab yang lain, artinya seperti kata Pak Deddy tadi bahwa ada ketidak-matchingan kalau kata-kata, ketidak-cocokan, ketidak-harmonian antara sejarah dan legenda. Karena memang tadi, kalau kita berbicara tentang masa pemerintahan di Palembang, Sriwijaya, misalnya 682 sampai tahun 1300-an, abad ke-7 sampai ke-abad ke-14 misalnya. Nah, itu kan masa Sriwijaya. Sementara kita sudah tahu tadi, Sang Nila Utama atau SNU itu akhir masa Sriwijaya. Artinya dia di akhir masa Sriwijaya saat keruntuhan, kemudian memasuki kekosongan dan masuk ke Kerajaan Palembang. Nah, kalau kita lihat di catatan Palembang, bahwa masa Sriwijaya itu 7 sampai 14, kita genapkan dari 1300-an menjadi abad ke-14, kemudian masuk ke Kerajaan Palembang abad ke-15 pada masa Aryodila, kemudian seterusnya, 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 seperti itu. Nah, catatan-catatan yang seperti ini menjadi penting bagi kita semua, dan kita akan mengenal tokoh-tokoh itu berserta periodenya. Kapan mereka ada, kapan mereka masahnya, kapan mereka memerintah, dan lain sebagainya. Nah, ini catatan yang harus kita munculkan, supaya tidak terkesan membaca Sang Nila Utama, membaca tentang parameswara Sang Sapurba ini, hanya terkesan dongeng saja, seperti itu. Kenapa? Karena memang catatan-catatan sejarahnya tidak muncul, dan tidak kita literasikan, dan tidak kita sosialisasikan. Mungkin itu saja karena saya disampaikan oleh panitia untuk lebih memberikan ruang tanya-jawab, karena saya lihat di layar ini sudah sangat banyak sekali yang ingin bertanya, sementara narasumber kita ada tiga orang, silakan saja mau nanya dengan siapa, nanti kita tangkapi atau kita diskusikan bersama. Saya kembalikan kepada moderator, saya cukupkan sampai sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu tiga narasumber, kedengaran suara saya. Kedengaran, Bu. Kedengaran narasumber sudah mengungkapkan siapa itu Sang Nila Utama. Benar, memang kalau menurut kacamata saya bahwa beliau adalah founding father untuk bangsa melalui. Baparan yang lengkap, saya anggap. Tetapi mungkin masih ada banyak pertanyaan. Saya mulai dari pertama, di kolom set, ada, maaf Pak, nanti Pak ya ya, saya ingin bacakan dulu dari Dr. Lufti Yondri. Beliau menanyakan untuk Pak Deddy, bagaimana kaitan Malai kuno yang Bapak sebutkan tadi dengan proses migrasi rumpun Aukronesia ke wilayah Kusantara pada masa kelas jarak yang menyebar dari Aisya Garatan lewat jalur garat, Western Malay Polinesian, dan ke wilayah tengah dan timur atau Western Malay Polinesian. Kedua, Sang Nila Utama ini dalam kaitannya dengan Western Malay Polinesian, itu posisinya di mana? Yang ketiga, mungkin bisa dijawab oleh kedua analah sumber, jadi untuk Yang Mulya Tawas dan Pak Deddy, kenapa Sang Nila Utama disebut sebagai penunggu Melayu? Padahal istilah Melayu telah dikenal peribuan tahun sebelumnya dan lingkungan pengetahuan sejarah budaya. Terima kasih. Satu lagi, lanjutkan dari pertanyaan Dr. Luksy Yondri. Seberapa kuat data ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Sang Nila Utama sebagai founding father bangsa Melayu? Dan seberapa kuat dongeng dan legenda dapat menjadi logis? Terima kasih. Silakan Pak Deddy dan Yang Mulya Sultan juga mungkin Pak Depanci yang akan menanggapinya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, moderator. Sultan dulu. Mohon maaf. Pak Sultan, silakan. Yang Mulya Sultan. Tadi diimut sama admin ya. Tidak bisa dibuka. Kenapa Sang Nila Utama Tadi pelayanan ketiga ya buat saya. Kenapa Sang Nila Utama sebagai penemu Melayu? Sebenarnya kita lihat sini bukannya sebagai penemu tapi sebagai founding fathernya bangsa Melayu. Karena Sang Nila Utama ini dia lahir di kita lihat dia lahir di Sumatera Selatan di kota Palembang yang diakini sebagai awal dari peradaban Melayu. Kemudian di mana? Kita ketahui Sriwijaya juga berasal dari Palembang. Sehingga dialah kemudian yang menyebarkan Melayu ke Pulau Bintan menjadi raja dan akhirnya dia mendirikan Temasek, Singapura. Nah, kenapa kita sebut dia sebagai founding fathernya? Bukannya penemu ya. Founding father bangsa Melayu. Padahal Melayu memang sudah ada. Itu sudah diseritakan dari zaman Sriwijaya sudah ada. Tapi sebagai founding father atau yang membesarkan bangsa Melayu dan keturunan-keturunan daripada Sang Nila Utama inilah yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di Melayu. Di apa? Di sentral atau peradaban Melayu. Yaitu telah membuka Singapura. Terus keturunannya kemudian para Mesora akan membuka Malaka. Sehingga dia itu menjadi tokoh kunci tanpa ada dia. Singapura maupun Malaka tidak akan ada dan terbentuk. Maksud saya mungkin tidak sehebat ini. Mungkin akan ada tapi tidak sehebat yang sekarang ada. Karena dialah pencetus ide atau gagasan menimbulkan kepulauan bandar-bandar di Malaka dan juga di Singapura. Terutamanya Singapura. Kalau Malaka itu adalah keturunan daripada Sang Nila Utama. Jadi kenapa? ya karena walaupun Melayu ketemu pada jaman Sriwijaya sudah jadi Melayu tapi dibesarkan atau disebarkan kembali oleh Sang Nila Utama yang bahkan tokoh dari Sumatera Selatan ini. Terima kasih. Lanjut Pak Dedy. Hostnya Nah Yang Mulia Yang Mulia Pertama untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Lupti Yonri menurut saya ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali dan sangat juga menggugah. Pertama kita pahami bersama secara metodologi untuk berbicara mengenai sejarah Indonesia prakolonial artinya sebelum masa kolonial ada sebuah kesulitan besar karena rata-rata pertama kita akan bersandar kepada bukti arkeologis yang ditemukan oleh kawan-kawan arkeologi. Kalaupun misalnya ada sumber tertulis yang ada sebetulnya itu lebih banyak sumber tradisional yang seperti diceritakan oleh yang mulia Sultan tadi berdasarkan ikayat tamu dan sebagainya yang di dalam menerasikan memang ada peristiwa sejarahnya dia lebih banyak mitos daripada faktanya dan oleh karena itu ketika saya mencoba menulis ini sebetulnya saya menggabungkan antara narasi-narasi yang ada di ikayat dan tamu dengan bukti-bukti arkeologis yang ditemukan oleh kawan-kawan arkeologi dan kemudian juga kesulitan terbesar kita ketika mencoba melihat sejarah prakolonial adalah munculnya berbagai teori-teori kalau dalam tanda peti sempalan menurut saya yang mencoba mencari asal-usul termasuk pertanyaan besar dari dokter lukti lukti tadi adalah proses migrasi dari bangsa austronesia atau yang disebut dengan melayu western malayu polinesia nah itu juga akan menjadi sebuah kesulitan besar di dalam proses sejarah modern karena apa karena ketika sejarah dibicarakan di kebanyakan di kita pertama dia bersifat sepotong-sepotong artinya seolah-olah ketika berbicara tentang proto dan deuter melayu atau penyebaran ras austronesia itu seolah-olah sebuah apa namanya masa yang sangat sulit dijangkau artinya berbicara sekitar 3000 sampai 1500 bahkan 500 sebelum masehi artinya masa sebelum masehi dan itu manusia pendukung dari apa namanya kebudayaan itu atau persebaran dari ras itu sampai sekarang juga sulit ditelusuri yang hanya yang bisa dilakukan misalnya di dalam teori sejarah yang ditulis oleh apa namanya para pembuat teorinya adalah mengkategorikan prototipe yang ada di ras tersebut dengan bangsa yang ada saat ini misalnya deutro melayu dicoba diidentikan dengan orang kubu orang daya bahkan orang toraja misalnya yang terpinggirkan setelah kedatangan orang-orang deutro melayu oleh karena itu itu menurut saya sesuatu yang sangat sulit kalau misalnya menghubungkan narasi sang nila utama dengan narasi atau teori dari migrasi ras austronesia di dalam dunia melayu tetapi yang ingin saya katakan misalnya di dalam sejarah yang menarik sebetulnya jadi sejarah itu memang bukan klaim menurut saya oleh karena itu saya juga tidak bukan sesuatu yang benar atau bukan sesuatu yang pasti yang saya bicarakan tetapi apa yang saya tulis itu itu yang menurut saya sesuatu yang mencoba mendekati apa yang tidak pasti di dalam sejarah tersebut oleh karena itu ketika menerasikan mengenai sang nilai utama dengan persoalan proses migrasi yang ada di ras austronesia menurut saya sangat sulit sekali karena jangka ruang dan waktunya sangat jauh berbeda tapi yang ingin dikatakan bahwa sebetulnya yang disebut dengan melayu itu sudah ada sejak masa proto dan deutro melayu dan yang disebut dengan melayu itu sebetulnya kalau kita lihat artinya di masa deutro dan potro melayu itu dia dia sangat luas sekali artinya sangat luas sekali dia melayu itu mulai dari formosa kemudian cina selatan di yunan bahkan jauh ke madakaskar misalnya terus asia tenggara daratan termasuk asia tenggara kepulauan bahkan ke negara-negara yang ada di samudera pasifik oleh karena itu sebetulnya saya mencoba mendekonstruksi jadi dalam pendekatan sejarah mencoba mendekonstruksi yang ingin saya katakan sebetulnya melayu itu cukup luas pada awalnya artinya bukan saja nusantara tetapi jauh melebihi jangkauan dari nusantara sampai ke samudera atlantik artinya madagaskar sampai ke daerah Tiji semua selandia baru yang ada di samudera pasifik dan tentu adalah nusantara dan asia tenggara di tengah-tengahnya kemudian di utara sebagai tempat asalnya adalah formosa artinya melayu itu cukup sangat luas kalau dari perspektif itu dekonstruksi yang saya bangun pertanyaan apakah istilah melayu merelasikan istilah melayu yang ribuan tahun dengan teori yang maksudnya proto dan deuter melayu apakah tepat misalnya ketika kita berbicara tentang sang nilai utama sebagai founding father dari melayu menurut saya itu bukan persoalan tepat atau tidak tepat tetapi kita bisa mendekonstruksi bahwa sebetulnya melayu itu sangat luas tapi kemudian ketika kita memasuk dalam masuk ke dalam apa namanya melayu kuno artinya ketika sejarah itu mulai ditemukan secara tertulis dengan istilah saya sebut melayu kuno dan melayu klasik artinya ketika melayu kuno itu penggunaan dari uruk-urruk palawa dengan bahasa melayu kuno itu dimulai ketika masa Sriwijaya lalu kemudian melayu itu ketika masuk transisi antara melayu kuno dan melayu klasik muncul toko sah nila utama ini yang dianggap sebagai kalau dalam tanda peti untuk kepentingan pariwisata menurut saya sebetulnya dia adalah simbol pemer satu dari apa namanya pan melayu isme dalam pariwisata jadi ini adalah reflektif yang ingin saya buat adalah sebuah reflektif bahwa toko-toko ini sebetulnya bisa kita jalin antara satu dengan yang lainnya untuk menjadi perkat dalam dunia melayu untuk kepentingan pariwisata kalau sejarahnya ya tentu akan mengalami kesulitan apalagi berbicara tentang angka tahun seperti sebuah pertanyaan apakah darah petak dan darah yang diperistri oleh Raden Wijaya misalnya itu akan apa namanya secara kronologis apakah tepat misalnya dengan narasi yang sudah ada baik di dalam sejarah melayu atau ikayat melayu atau tamu dengan peristiwa sejarah yang ada tentu dia akan tentu akan apa itu sebuah kesulitan besar tetapi dekonstruksi yang coba dibangun itu adalah bagaimana mendekatkan ikayat yang di Indonesia sebetulnya sering tidak dianggap sebagai sumber sejarah tapi di bagian dunia melayu lain seperti di Malaysia dan di Singapura sebagai bagian dari sejarah itu menurut saya sesuatu yang penting untuk juga dibicarakan dan penting dan sangat menarik untuk dibicarakan jadi menurut saya bukan angka tahunnya yang terpenting tapi yang lebih jauh lebih penting adalah bagaimana dekonstruksi itu dibangun dari apa namanya ikayat dan tamu dengan peristiwa sejarah sehingga secara apa namanya historis kita bisa menarik sebuah garis apa namanya relasi bahwa peristiwa yang dibangun oleh sebuah ikayat juga bisa ditarik ke dalam peristiwa yang ditarik ke dalam dunia sejarah secara historis mungkin itu jawaban dari saya terima kasih saya serahkan ke moderator Pak Wahyu Rizky Rizky Sudah melanggar tangan namun bertanya silakan Pak Pak Wahyu Rizky masih di mute Rizky oke maaf lagi sembari jopir ya gak apa-apa Pak ijin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Bapak-Bapak Narasumber dan Ibu Moderator memang kita terkait SNU ini sang nila utama ini memang kalau dari RQ-nya memang kecil sekali kemungkinannya ini ya karena memang kalau kita ngerunut oh tadi dibilang bahwa dia dari mana pendirikan Tomase ke abad 12 atau 13 seperti itu tetapi yang pada prinsipnya seperti ini kalau kita belajar Malayu Malayu itu kan seperti Icing bilang bahwa dia adalah Moloyu dulu jadi Moloyu yang sudah ada sebuah kerajaan yang kemudian ditaklukan oleh Sriwijaya yang kemudian menjadi Moro Jambi nah ketika Sriwijaya sudah tidak ada ini terkait dengan siapa tadi ada di tadi bilang bahwa dia adalah cucu dari Sriwijaya Tunggawarman itu adalah Raja terakhir Sriwijaya itu di abad 12 ya sebelah sekian ya itu memang dia penguasa apa ya Raja terakhirnya Sriwijaya yang saat itu berkedudukan atau beribu kota di Kedah makanya ada kata-kata Kadaram nah setelah menurut saya seperti ini jadi memang Molloyunya ini Molloyu mana Molloyunya di zaman kalau saya lihat orang-orang kan selalu merujuknya ke Melayu Melayu Islam sementara jauh sekali kalau periodisasi terlalu jauh jadi memang kalau kita dengar ada yang di abad 15 seperti itu memang agak rancu kalau kita ingin menaikkan SNU ini menjadi sebuah cerita yang tidak fiktif memang harus didukung dengan data-data yang otentik seperti data arkeologi prasasti kalau naskah ini kan cenderung rentan rentan diubah rentan tetapi kalau kita dapat satu saja prasasti yang menyebutkan SNU itu betul-betul dari siwijaya itu yang menguatkan bahwa dia betul dari sini seperti halnya Raden Fatah yang lahir di Palemba kan seperti itu jadi kalau kita memunculkan SNU ini boleh silahkan saja tetapi dukungan asumsinya harus kuat terutama dari segi arkeologi yang bisa nanti mendeklarasikan bahwa oh ini tidak fiktif bahwa dia betul-betul ada SNU itu ada sekitar abad sekian buktinya apa ini ada buktinya kalau dari naskah kita tahu naskah seperti apa karena ada rentan perubahan di situ mungkin itu saja untuk sementara Bu moderator terima kasih terima kasih Masyur Pak Masyur PSB dari KUIN dipersilakan Pak terima kasih saya mungkin tidak akan menyampaikan pertanyaan tapi izinkan saya untuk ikut urum-rum saja tentang apa yang dibahas pada hari ini saya kira tema hari ini sangat menarik kalau saya punya jangan hanya sebatas sebatas kita di sumsel ini saja untuk mengangkat tentang tema ini saya tidak tahu di apa yang apa di 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 bagikan itu itu kelihatannya ada semua orang-orang penting di sini tapi saya tidak tahu apakah mereka memang hadir atau tidak kalau tidak harusnya kita adakan ulang kajian ini karena begini tadi kita lihat apa yang dipaparkan oleh Pak Deddy bahwa orang-orang orang di Singapura itu itu mereka lebih lebih ada kesadaran untuk terhadap tokoh ini kira-kira seperti itu padahal kita tahu ini adalah tokoh Melayu dan Melayu itu siapapun tidak bisa menapikannya bahwa asalnya dari Palembang sesungguhnya harusnya kita harus punya kesadaran lebih dari itu nah hanya saja saya ingin mengingatkan saja mungkin di kita lihat di Singapura itu mereka sangat mengidolakan tapi tidak kita tidak tahu sejauh mana orang-orang Singapura apalagi yang sekarang kabar-kabarnya Melayu di sana sudah sangat terpinggirkan saya kira apakah hanya sebatas patung dan ikon-ikon saja nah kita jangan ikut latas seperti itu misalnya maksud saya kita mengadakan untuk membuat destinasi wisata dan seterusnya membuat ikon-ikon seterusnya tapi yang lebih penting itu adalah kesadaran tentang kemelayuan masyarakat kita karena apa yang dikatakan Pak Wahyu tadi juga misalnya yang lain-lain ini seolah-olah ada sering masih ada perdebatan tentang Melayu ini tidak ada habis-habisnya kenapa karena memang selama ini kita tidak pernah belajar tidak pernah diungkap tidak pernah dipaparkan dengan jamblang tentang sejarah Melayu itu saya kira itu dan ini harus kita kembalikan saya kira bagaimana upayanya kesadaran tentang Melayu ini terlepas perdebatan yang ada siapa sang milah utama siapa sang sepurba bagaimana para beswara tetapi mau tidak mau kita harus ketahui bahwa kita sebagai orang Palembang itu punya kesadaran mengetahui mengembangkan mempelajari dan mengkaji terus tentang Melayu ini saya kira seperti ini harus kita kaji lebih lanjut dan bila perlu memang ada lembaga-lembaga yang memang khusus mengkaji ini jangan seperti itu lembaga kajian-kajian saya kira ini belum ada belum banyak di Indonesia ini saya kira itu oleh karena itu kemelayuan kita atau sejarah tentang Melayu pengetahuan kita tentang Melayu itu sangat-sangat sehingga perdebatannya ini saya kira tidak akan bisa lepas kalau memang kita tidak tidak berusaha untuk memperdalam dan membangkitkan kesadaran tentang kemelayuan itu saya kira itu saja yang saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih kami persilakan kepada Kesi Anggrainer dari Dukung 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 silakan saya nyatuh baiklah baiklah apakah sudah terdengar secara saya sudah di atas kesempatannya jadi perkenalkan nama saya Kesi Anggreni saya mahasiswa pendidikan sejarah dari Uni Perkutu Jaya di sini saya izin bertanya kepada narasumber Pak Deddy tadi kan sudah dijelaskan dalam hikayat itu ada mitosnya tidak sepenuhnya jadi fakta sewaktu dijelaskan Sultan Raden tadinya bahwa mitos di hikayat itu banyak tidak masuk akal contohnya mengendari mengenai gajah di Palembang yang padahal daerah Palembang itu daerah rawa nah sewaktu Pak Deddy menjelaskan bahwa mitos itu bisa bersangkut dengan fakta sejarah dengan metode ganeologi jadi pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana cara menginterpretasi mitos dalam hikayat ini agar dapat sesuai dengan fakta sejarah selain menggunakan metode metode ganeologi sekian terima kasih terima kasih silakan kepada Pak Deddy yang menjawab pertanyaan dari Kesi baik terima kasih banyak atas tiga pertanyaannya yang sangat menarik sekali ya pertama yang perlu saya garisbawahi adalah apa yang disampaikan oleh kawan kawan kita Dr. Mas'ur ya bahwa pengetahuan kita tentang Melayu sejarah Melayu itu sendiri memang kurang ya oleh karena itu ini juga semacam bugaan ya kedepannya perlu ada sebuah lembaga kalau kalau itu yang apa namanya yang bisa diwujudkan itu sesuatu yang menarik ya ada lembaga kajian Melayu yang khusus berbicara tentang dunia Melayu nah kembali pertanyaan dari Mas Wahyu ya kalau kalau apa namanya kalau ada sebuah hal yang menarik memang Mas Wahyu yang saya sampaikan sebetulnya adalah kecenderungan metodologi baru ya di dalam sejarah bahwa kita di Indonesia cenderung melekatkan sesuatu itu dengan fakta seolah-olah sejarah itu hanya sesuatu yang bisa dituliskan atau yang ter apa ter hanya yang tertuliskan atau yang terbuktikan yang bisa disebut dengan sejarah nah ada sebuah perkembangan baru menurut saya terutama dalam dunia Melayu itu sendiri misalnya dengan kawan-kawan yang ada di sejarah yang ada di Malaysia dan Singapura ternyata mereka juga tidak tidak terlalu memusingkan artinya ketika sejarah itu dibenturkan dengan sumber atau bukti historis atau bukti tertulis yang penting bagi mereka adalah narasi nah yang itu yang coba saya lihat jadi di Malaysia menurut saya dan di Singapura itu jauh lebih selangkah lebih maju menurut saya daripada kita karena mereka tidak bagi mereka sejarah itu bukan sesuatu yang narasinya bukan sesuatu tentang benar dan salah tetapi ini ada realita yang dibangun baik oleh mitos maupun oleh fakta itu sendiri itu menurut saya sesuatu yang menarik kalau itu juga terjadi di kita karena salah satu hal yang menarik misalnya kita termasuk dalam misalnya hal jagar budaya menurut saya ketika sebuah jagar budaya itu harus dibenturkan dengan bukti historis yang sulit misalnya kita jangkau apa sebagai seorang sejarah maupun kawan-kawan dari arkeolog apa yang mestinya di dekonstruksi dari itu itu yang menarik hal-hal yang bersifat penguatan dari narasi itu bisa kita masukkan sebagai konten di dalam sejarah karena sejarah itu bukan persoalan benar dan salah tapi persoalan baik baik menurut saya baik dan buruk jadi saya menilai apa yang misalnya yang terjadi dalam penulisan sejarah di dunia Melayu terutama di Malaysia misalnya itu menurut saya sesuatu yang apa namanya memberi celah kepada kita di Indonesia menurut saya untuk menulis sejarah berdasarkan narasi yang ada terlepas apakah itu mitos atau itu fakta dan itu menurut saya sesuatu yang menarik karena sejarah itu dibangun untuk kebaikan bukan untuk benar atau salah kalau persoalannya benar atau salah ya akan memunculkan perdebatan yang panjang bukan apa namanya konsensus karena sejarah itu menurut saya adalah sebuah konsensus konsensus bersama tapi bukan berarti kita apa namanya menapikan 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 apa namanya bukti di dalam sejarah tapi saya ingin melihat bahwa kita harus memulai itu memulai sesuatu yang dengan pendekatan dekonstruksi nah dekonstruksi itu jadi sebuah mitos yang menurut saya kalau misalnya di dalam apa yang dikatakan oleh Sultan tadi sebagai ikayat misalnya tentu dengan apa namanya berbagai kebingungan yang ada kalau misalnya kita dari ikayat ada nama yang berbeda ada angka tahun yang bermacam-macam gitu nah tapi kita juga bisa mendekonstruksinya dengan apa namanya narasi sejarah yang yang berdasarkan misalnya bukti-bukti arkeologis misalnya apakah sang nila utama itu siapa sebetulnya di dalam ikayat melayu itu nah ternyata dia misalnya kalau apa namanya didekatkan dengan bukti-bukti arkeologis genealogis yang ada tentang sang nila utama itu juga ada di dalam apa namanya bukti-bukti arkeologis yang mungkin memang angka tahunnya sulit untuk apa namanya dipadankan antara satu dengan yang lain bahkan namanya pun sulit karena di dalam persasti misalnya tidak ada toko sang nila utama tidak ada toko sang sapurba tapi ada persasti-persasti yang tersebar gitu yang menurut saya seperti yang apa yang ditulis oleh dalam dunia melayu itu juga bisa disejajarkan dengan toko-toko mitos itu gitu sehingga dari narasi itu kita bisa membangun sebuah narasi sejarah yang 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 baru karena menurut saya pasca yang atau prakolonial untuk membuktikan apa namanya sumer secara otentik tertulis yang sai sebagai sebuah kebenaran sejarah ada kesulitan dalam metodologi sejarah nah juga termasuk pertanyaan Casey sebetulnya bukan bukan itu yang bukan genealogis itu bukan pendekatan tapi saya ingin mengatakan ini ada genealogis dan genealogis itu ada di dalam dua sumber pertama apa yang disebut dengan sumber tradisional yang dimuat di ikayat dan tambuh satu ada genealogis yang terdapat dalam prasasti-prasasti misalnya prasasti Padang Roku atau prasasti di Thailand Selatan yang nama-namanya bisa diambivali disejajarkan antara satu dengan yang lain dan kalau misalnya itu direkod di dekonstruksi jadi bukan direkonstruksi tapi di dekonstruksi kembali dia akan menghasilkan sesuatu yang baru menurut saya secara teoritis mungkin itu yang bisa saya jawab terima kasih banyak saya serahkan kembali ke moderator untuk para peserta kan silakan kalau ingin mengisi presensinya ada di kawasan Pak ya baik makasih Ibu suara Ibu terlalu kecil terdengarnya di sini baik saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Irwanto barusan dengan kata-kata dekonstruksi tadi bahwa ini tentang apa nilai utama ini pertama dikaitkan dengan Melayu tadi disebutkan founder Fadzer bangsa Melayu oleh Pak Fawaz maaf agak sulit melapaskannya bahwa menyebut bangsa itu akan lebih besar dampaknya makanya dalam kolom chat saya sampaikan tadi pada saat kita berbicara tentang bangsa dan institusi akan berbeda kita berbicara tentang bangsa dengan organisasi kemasyarakat akan berbeda apalagi tadi disebutkan dengan masyarakat Singapura dengan sejarah tumasiknya itu mungkin itu lebih tentu kepada organisasi sosial atau juga institusi mungkin itu yang dikaitkan jadi saya mengulas kembali tadi itu di pertanyaan saya bahwa bangsa Melayu itu itu tidak tidak akan bisa kita lepaskan dari apa yang disebut dengan Eastern Malay Polynesian dan Western Malay Polynesian itu tidak sulit Pak makanya dalam pendekatan ilmiah itu kata-kata Pak Dedy tadi menjadi penting ada disebut dengan dekonstruksi dan dekonstruksi itu juga harus kita tepatkan bagaimana aspek sinkronis di satu masanya dan bagaimana aspek diakronisnya bagaimana perkembangan masa dan kalau kita lihat sang nilai utama itu sudah di level berikutnya pada ruang-ruang tertentu berikutnya beradanya jauh di bagian belakang sesudahnya itu jadi kembali lagi bahwa saya sebagai seorang arkeolog Pak jadi data-data itu menjadi bagian penting dan saya juga memperkuat juga di teman-teman di lingkungan rekeologi bahwa yang kata-kata Pak Dedy tadi sulit justru itu yang harus dikerjasamakan makanya mengusulkan penting kira-kira kiranya kita membuat pusat studi Melayu Nusantara supaya kita membedakan mana kajian kita dengan wilayah Asia Daratan atau Asia Tenggara Semenanjung bahwa inilah si Melayu yang ada di wilayah Nusantara kita bisa saja nanti berpusat di Palembang atau dimanapun kita gotong meroyongkan untuk mengkaji itu bagian yang pertama dan kemudian cukup menarik juga buat kita lihat bagaimana perkembangan di tengah masyarakat bagaimana keterputusan sejarah budaya dan kemudian muncullah mitos legenda tapi dalam tataran ilmiah kan itu disebut dengan mitologis mitologis ya ada dua pokok persoalan di situ ada mitos dan logis yang jangan dibiarkan dia di tataran mitos saja mari kita logiskan dan kegiatan pada hari ini saya yakin ini merupakan bagian bagaimana menarik permasalahan sang nila utama itu dari tataran mitos ke masalah logis dan tadi juga menarik juga disampaikan di berbagai tempat itu sudah disebutkan nama-nama itu itu yang perlu kita sejajaran dan kemudian kita perlu membutikan dan dalam kebetulan saya di S3 diajarin juga metode sejarah Pak bahwa benar dalam perdekatan sejarah itu ada yang fakta dan ada yang yang masih jauh daripada fakta disitulah tataran historiografi tradisional harus kita coba kupas kita kupas bagaimana legenda bagaimana hikayat bagaimana dongeng di tengah masyarakat sehingga simpul-simpul ilmiah simpul-simpul yang kuat yang bisa diberikan data untuk mendukung siapa dan bagaimana keberadaan sang nila utama itu bisa kita tempatkan dalam sejarah berkeman sejarah baik dalam tataran rekonstruksi dekonstruksi dalam tataran diakronis bahwa pun sikronisnya terima kasih itu tambahan saya buat pertemuan kita moga-moga bermanfaat adanya terima kasih atas kesempatan saya nunggu dari tadi untuk kesempatan Pak Yudi sebenarnya sudah saya mau jawab tapi tadi dijawab oleh Pak Yudi jadi begini Pak Pak Dr. Yudi saya intinya begini antara data ilmiah dengan mitologi ya itu tadi kalau kita hanya berputar-putar di mitos saja maka akan sampai kapanpun mitos inilah yang dibesar-besarkan dan dipublikasikan sementara metologinya atau ilmunya itu kurang digali saya kan tadi menyampaikan bahwa pentingnya bahwa antara kaitan antara mitos cerita-cerita yang berasal dari dongeng legendar dan sebagainya juga harus dikeluarkan dengan fakta-fakta sejarah yang ada baik itu dalam catatan-catatan manuskri baik itu dalam data arkeologis pasasti dan sebagainya atau benda-benda bukankah dalam ilmu sejarah itu kan ada tiga sumber Pak pertama ada sumber tertulis kemudian juga ada sumber benda dan terakhir baru sumber oral atau pisang atau cerita artinya kalau kita hanya mengandalkan yang sumber yang paling bawah ini kan kalau dalam ukurannya kan paling lemah paling lemah maka kita harus memperkuat sumber tertulisnya sumber tertulis ini kan bisa salah satunya dari klas asti kita berharap juga dari kawan-kawan BRIN kawan-kawan arkeologi yang memang fokus kerjanya di bidang arkeologi itu menemukan atau memberikan informasi kepada kawan-kawan sejarawan budayawan peminar sejarah pemerhati peneliti dan sebagainya untuk dapat informasi tentang data ini nah data ini yang harus kita olah sebenarnya sehingga penting nah untuk melakukan ini ya kita sepakar sebenarnya bahwa perlu yang namanya sebuah lembaga atau sebuah kajian seperti yang kami lakukan di UIN misalnya membentuk kajian lembaga kajian naskah Melayu jadi setiap minggu mengkaji naskah-naskah yang terkait naskah Melayu terutama yang dari nakita UIN yang dari naskah-naskah Islam misalnya nah begitu juga tadi sudah sudah saya sudah melihat bahwa ada kesamaan PC antara kita ada Pak Mas Hur ada Pak Deddy ada Pak Wahyu ada saya ada Pak Dr. Yudi bahwa mungkin kita perlu lagi kajian yang lebih mendalam oke karena memang jarak yang jauh kita bisa lakukan misalnya satu bulan sekali atau dua bulan sekali atau apapun temponya itu yang tidak jadi masalah yang penting kita ada kesepakatan bahwa kajian kajian studi Melayu ini penting apakah kita namakan pusat studi Melayu Nusantara atau apa diserah itu jawaban saya untuk Pak Pak Dr. Yudi bahwa pentingnya data-data ilmiah ini kita angkat nah bisa dari berbagai faktor tadi sudah saya sebutkan supaya tidak tergerus oleh yang namanya data-data mitologis atau mitos saja atau dongeng-dongeng saja itu yang saya maksud tadi bahwa selama ini yang kita tahu cerita tentang SNU ini sang nilai utama ini kan lebih banyak ke mitosnya daripada ke ilmiahnya seperti itu kan nah kemudian untuk Pak Mas Hur ya sudah saya jawab juga bahwa terima kasih masukannya artinya kita punya kesadaran bahwa bangsa Melayu ini rumpun Melayu ini orang Melayu ini ya perlu mengkaji sejarahnya lebih mendalam karena kalau tidak kita ya siapa lagi makanya kita dorong kalaupun memang ini harus dilakukan seminar ulang atau GD ulang atau apapun ya silakan saja apalagi Pak Mas Hur kan di WIN bisa menggawang ini misalnya dengan MSI yang ada di Kota Palembang atau di Sumsel ataupun dengan lembaga-lembaga lain jadi silakan saja saya setuju Pak Mas Hur sebenarnya untuk Pak Wahyu betul Pak Wahyu artinya bukti-bukti konkret yang harus kita munculkan itu jawabannya terakhir untuk Kesi masalah gajah saya agak-agak tergelitik ini tadi kata Kesi kita tidak punya gajah salah salah dalam arti ini sebenarnya Palembang ini justru hewan yang terkenalnya dulu justru gajah gajah harimau dan lain sebagainya bahkan sisa dari tempatnya masih ada namanya lebong gajah disitu dulu tempat berkumpulnya gajah-gajah mandi di daerah lebong gajah di daerah rumnas nah jauh sebelum itu kita pernah ingin membuat landmark patung gajah di empat sisi jembatan ampera jadi kalau ada jembatan ampera yang ada tangga kanan-kirinya itu empat sisinya itu mau ditaruh patung gajah tapi karena gajahnya sudah alipungsi sudah pindah ke Lampung dan sebagainya ke daerah-daerah perbatasan Lampung dan ke pinggiran sehingga kita tidak bisa lagi mengadopsi itu dan kita kalah cepat dengan Thailand Thailand sudah lebih dahulu mengklaim bahwa gajah sebagai simbol hewani mereka dan kita akhirnya cuman kebagian harimau Sumatera nah makanya dalam pon kemarin kita memunculkan rimau jadi jadi untuk Casey sebenarnya bukan masalah rawa atau tidak rawa justru gajah di Palemang paling dominan apalagi di catatan sejarah pada zaman Sriwijaya gajah adalah kendaraan dari masa itu jadi artinya gajah sangat popularitas di Sumatera Selatan dan Palembang bahkan kalau kita lihat tahun 80-an ke bawah masih banyak hutan-hutan atau sawah-sawah penduduk di Sumatera Selatan yang dirusak dan dimakan oleh gajah cuman hanya di kota Palemang yang sudah tidak ada lagi karena kota Palemang sudah berubah menjadi hutan gedung tidak lagi hutan pohon itu saja mungkin saya menambahkan melengkapi dari kawan-kawan terima kasih masukannya saya sangat bahagia hari ini bisa ketemu orang-orang hebat orang-orang yang super luar biasa masukannya jadi Pak Masul Pak Yudi Pak Wayu Pak Deddy kita tunggu nih kapan kita konkretkan kapan kita konkretkan bila perlu kalau memang terpisah oleh jarak dan waktu kita pakai zoom saja misalnya untuk diskusinya tapi patokan waktu itu saja saya menyampaikan dari titip salam dari Ibu Ketua dari Ibu Ketua keluar jadi katanya nanti kalau sudah ditutup salam dari Ibu Ketua bahwa nanti Porwida itu membuka diri Porwida membuka diri untuk menjadi apa ya semacam yang memfasilitasi untuk kegiatan ini tapi kalaupun ada teman-teman yang lain ingin menggawamnya silakan saja yang penting nafas kita dan tujuan kita sama satu visi dan satu tujuan itu saja terima kasih saya mohon maaf atas segala kekurangan mohon ampun wadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada teman-teman teman-teman demikian seminar EW Midar tentang sang nilai utama the founding pada bangsa malayu telah kita laksanakan dengan baik dan ini tanggapan kemudian keinginan dari kita semua untuk bagaimana sang nilai utama ini terungkap dan teruncurkan yang bisa nanti menjadi malah untuk pengembangan dan kemajuan pariwisata terutama di selatan-selatan sebelum saya akhiri mungkin ada standing crossing statement dari kedua narasumber Pak Dedy Irwanto dan yang mulia Sultan yang melihat rute mamut pada rogin 40-an untuk voting statement silakan Pak ya jadi kalau kita lihat bahwa sang nilai utama ini layak untuk kita mulai besarkan kembali dan kira kembangkan kembali kenapa karena beliau ini memiliki peranan bukan hanya di Palembang tapi merupakan ikon terbentuknya Melayu sehingga sudah layak kita sebagai bangsa Melayu Palembang ini untuk menguatkan kembali dan juga membesarkan sang nilai utama ini di kota Palembang karena dia sangat besar di kota-kota lain tapi kenapa di kota kelahiran dia sendiri tidak ada ikon yang sangat apa sangat yang melihatkan sosok dia semisal Raden Fatah di Palembang ada Universitas Raden Fatah WIN Raden Fatah dan kalau bisa sang nilai utama juga kita bentuk apa juga ada Universitas sang nilai utama juga atau seperti apa karena ini sangat baik dan juga bisa memperkuat rasa nasionalitas dan juga rasa persatuan di hadapan bangsa-bangsa Melayu jadi closing mudah-mudahan dan webinar ini penguatan karakter atau tokoh sang nilai utama di Sumatera Selatan ini bisa lebih kita kembangkan kembali baik dari segi cerita sejarah maupun cerita apa yang mungkin namanya sikayat akan ada sedikit diperbulu atau apa tapi yang kita ambil kesimpulan bahwa beliau adalah bang pemersatu dan juga pendiri Melayu mulai dari Palembang Bintan sampai ke Singapura yang juga keturunannya bisa mendirikan Malaka karena kita sebagai bangsa sebagai warga Palembang di Sumatera Selatan ini harus berupaya bagaimana meningkatkan atau menaikkan nama beliau supaya kita memiliki bonding dengan bangsa-bangsa Melayu lainnya seperti Malaysia Singapura dan juga Kepulauan Bintan demikian dari saya closing insenunya silahkan Pak Dokter Dedi baik terima kasih yang mulia terima kasih moderator serta terima kasih banyak ada peserta webinar diskusi hari ini yang menurut saya sangat luar biasa karena muncul berbagai ide-ide tentang dunia Melayu ada sedikit yang perlu ada tiga hal menurut saya yang bisa diambil dari apa yang bisa disampaikan pertama ketika menarasikan tentang sejarah Melayu atau sejarah dalam dunia Melayu yang prakolonial memang ada sebuah kesulitan karena ada persoalan meskipun dalam sejarah ada fakta keras dan ada fakta lunak menurut saya ketika kita berbicara tentang Melayu itu lebih banyak kepada fakta lunaknya bukan fakta keras itu yang ingin saya sampaikan dan yang kedua menurut saya ada sebuah hal yang menarik lagi dari apa yang dilakukan dalam pertemuan hari ini yaitu ada keinginan dari kita supaya ada sebuah lembaga kajian tentang Melayu seperti kata Kemasari tadi apapun namanya ya nanti kita pikirkan bersama karena kajian tentang dunia Melayu juga cukup representatif juga namun dari perspektif orang Palemang itu yang perlu diperkuat lagi sehingga kemudian juga bisa memunculkan tulisan-tulisan kajian-kajian yang bisa disebarkan diberbagai jurnal-jurnal ilmiah untuk menambah bahan kajian dan pengetahuan kita tentang dunia Melayu yang seperti kata Dr. Yonri dan Pak kawan saya Pak Dr. Masyur pengetahuan kita terutama di Palemang tentang dunia Melayu sangat minim sekali terutama tentang tokoh-tokoh besar yang sebetulnya di luar negeri seperti yang disampaikan tadi di dalam makalah sudah diangkat sedemikian rupa sementara kita di Palemang seakan-akan melupakan dan selalu bertahan bahwa itu adalah sebuah mitos bukan persoalan sejarah memang seperti kata Mas Lahyu ketika kita mengangkat itu sedikit sebaiknya mitos itu diminalisir sedemikian rupa saya sangat setuju sekali tentu di dalam sejarah faktanya yang harus diangkat lebih kuat oleh karena itu sebagai fakta luna kajian tentang Melayu perlu diperkuat dengan berbagai fakta-fakta pendamping yang lebih yang lebih apa namanya lagi apalagi seperti kata Dr. Senior kami Dr. Luthionri yang sangat menarik kajian tentang sejarah Melayu yang juga banyak membuat fakta-fakta keras terutama ketika masuknya kolonial di dunia Melayu itu juga tidak terlalu banyak di apa namanya di Indonesia sejarahnya misalnya historiografinya bahkan sebetulnya Melayu itu di Sumatera di Sumatera apalagi di Sumatera Selatan itu seperti apa pada masa kolonial ketika berhadapan dengan perhadapan Westernisasi atau Western Melayu dan kemudian satu PR kita bersama seperti yang saya gugah di dalam makalah ini adalah bagaimana kita menghadirkan atau menggumikan Sang Nila Utama di dalam bukan saja Sang Nila Utama menurut saya ada banyak tokoh seperti Sang Sakurba termasuk para meswara untuk dihadirkan di Kota Palembang karena itu adalah hal yang menarik untuk kepentingan dunia pariwisata walaupun secara historis dia faktanya sangat lunak sekali tapi itu menurut saya adalah hal yang penting karena ini adalah pengurusan baru Porwida tahun 2002 sampai 2007 itu adalah sebuah PR untuk mewujudkan apa namanya relasi antara karena dipatik dari apa namanya judul atau tema dari diskusi webinar hari ini ini adalah pematik kita bersama untuk mulai memikirkan ada sebuah relasi besar yang perlu dibangun untuk keperluan dunia pariwisata di Sumatera Selatan dan tentu dengan penjelasan-penjelasan sejarah yang juga menurut saya perlu dihadirkan di situ bahkan Singapura pun menurut saya sudah selangkah lebih maju daripada kita padahal kita ketahui bersama sang nilai utama lebih banyak fakta lunaknya daripada fakta kerasnya bahkan mereka menurut saya dalam dunia Melayu seolah-olah itu dikesampingkan dulu yang penting untuk keperluan dunia pariwisata itu perlu dihadirkan supaya apa namanya memunculkan atau memati kepada generasi selanjutnya setelah kita untuk mengkaji ulang mungkin ditemukan sumer-sumer yang baru mungkin ditemukan fakta-fakta sejarah yang baru sehingga itu justru akan memperkaya akan memperkaya nanti kajian tentang tokoh-tokoh atau founding father tentang dunia Melayu di kota Palembang demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Deddy saya juga mengucapkan terima kasih di kolom chat banyak sekali penjelasan kemudian pendapat dari peserta terima kasih pendapatnya dan yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada pada para peserta yang telah berpartisipasi di dalam acara webinar sang nilai utama The Founder Padar Bangsa Melayu kalau boleh saya mengutip dari pantun Ibu Ketua Umum tadi di pagi hari matahari bersinar para penari melambaikan tangan dan melentikan jari Bapak Ibu dan adik-adik peserta seminar semoga senang dan ikut lagi dalam webinar di lain hari terima kasih saya mohon maaf kalau ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami kembalikan kepada MC Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik ya mungkin tadi sudah kita terima materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber narasumber kita yang hebat ya hari ini mungkin bisa bermanfaat juga untuk para peserta ya sangat bermanfaat para peserta webinar hari ini dan saya ingatkan kembali untuk peserta webinar pada hari ini ya di kolom chat sudah diberikan informasi mengenai link absensi jadi silakan diisi dan silakan isi emailnya itu dengan benar karena sertifikat akan kami kirim melalui email yang sudah diisi pada daftar hadir ya baik bapak ibu waktu kita sudah tiba untuk penutupan ya hari ini dan penutupan webinar kita hari ini akan ditutup langsung oleh ibu ketua umum for vida ibu dokter insinyur dia kusuma pratiwi mt ciap kepada ibu kami silakan terima kasih apakah suara saya kedengaran iya kedengaran bu alhamdulillah seminar hari ini cukup apa cukup antusias ya kita ternyata banyak informasi juga yang kita dapat saya juga seorang penggemar sejarah jadi saya sudah dari dulu dari SMP itu suka sejarah jadi sampai sekarang saya sangat senang bisa berteman dengan orang-orang yang memang ahlinya dalam sejarah saya sangat merespon dengan sangat baik usulan untuk membuat pusat kajian Melayu Nusantara kita akan usahakan walaupun itu baru semacam barangkali kita bisa bikin semacam grup atau asosiasi dulu Pak Deddy Irwanto barangkali Pak Deddy jadi kemudian kita akan ketemu dulu secara virtual dulu Pak Deddy kemudian kita akan tindak lanjuti selanjutnya mengenai sang nila utama saya pikir walaupun itu secara apa namanya faktual ya faktualnya data faktual bentuk perangkat kerasnya itu kurang namun beberapa hal itu bisa kita menjadikan semacam acuan sebagai contoh kalau kita ambil contoh yang lain misalkan bagaimana caranya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang hidup sangat jauh dalam waktu dan tempat itu dengan Rasulullah bisa apa namanya mendapatkan kata-kata Rasulullah dan dibuat jadi hadis yang sohe sehingga semua orang percaya bahwa hadis Bukhari dan hadis Muslim itu sohe nah bagaimana caranya seperti itu jadi walaupun dengan kata-kata saja barangkali kawan-kawan dari sejarawan itu ada caranya untuk mendapatkan faktual yang yang benar begitu nah kemudian dengan berlangsungnya zaman dari zaman ke zaman maka maka kondisi di kota Palembang dan di sekitarnya di Sumatera Selatan itu sudah sangat banyak berubah sebagai contoh Bukit Seguntang itu dulu menurut sejarah orang datang ke sana naik perahu tapi sekarang nggak ada sungai lagi Pak Deddy di sana Pak Deddy jadi kita ke sana naik lebih sana naik ojek Pak Deddy nah kemudian juga mengenai apa namanya gajah ya saya sangat tertarik tentang hal itu karena ibu saya dulu waktu masih kecil itu ikut rombongan ibunya kakeknya itu lari-lari ke dalam hutan belantara karena dikejar oleh apa oleh Belanda itu katanya barang-barang yang dibawa seperti kuali itu sudah dikacau balokan sama gajah itu cerita ibu saya jadi memang banyak gajah dulu di Sumatera Selatan bahkan saya waktu lagi S2 di ITB dulu kawan saya bilang ibu dia rumahnya tinggi nggak tinggi saya bilang panggung iya masih banyak gajah ya ibu dia sama harimau di Palembang iya banyak saya bilang silahkan datang ke Palembang nanti kalau mau lihat gajah nggak taunya dia dinas ke Palembang marah-marah dia sama saya gitu kan kira kita masih banyak gajah di sini demikianlah dan saya sangat menghargai masukan yang sangat berarti dari Dr. Yondri Dr. Bayu Dr. Masyur kemudian ada di sini saya lihat Ibu Melia Rosani Ibu Tri Widia Widia Tri ya Widia apa ini lupa saya nah dan di sini ada banyak beserta tadi saya lihat sempat 68 orang saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua dan kita akan lanjutkan untuk yang seri yang berikutnya nanti kita akan undang kembali demikianlah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh webinar hari ini saya tutup Alhamdulillah Hirabil Alamin saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Ibu dengan sudah ditutupnya oleh Ibu Ketua Umum Forbidah dan kita semua berharap bahwa webinar yang seperti ini akan dilaksanakan selanjutnya selanjutnya mungkin bisa di beberapa tahun sekali atau beberapa bulan sekali dan karena webinar yang seperti ini sangat penting terutama untuk anak muda di zaman sekarang yang masih sangat membutuhkan informasi tentang budaya-budaya tentang asal-muasal sejarah yang ada di Kota Palembang terutama yang pasti kami sangat berharap webinar seperti ini akan terlaksana lagi kami ingatkan juga untuk para peserta yang sudah hadir jangan lupa untuk mengisi link absensinya di kolom chat sudah kami share linknya dan jangan lupa untuk memberikan informasi email yang benar karena sertifikat akan kami kirim melalui email baik Bapak Ibu setelah tadi sudah ditutup ya mungkin ini adalah akhir dari perbincangan kita atau webinar kita pada hari ini terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan informasi atau materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua di sini terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan webinar kita pada hari ini saya Ika Sandia Putri selaku pembawa acara pamit menutup acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin lep ya izin lep semua ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati sebagai wilayah yang telah ada sejak ribuan tahun Sumatra Selatan mengalami estafet kemajuan dari satu peradaban ke peradaban lainnya bertahannya berbagai peradaban di Sumatra Selatan ditopang dengan ketersediaan sumber daya alam yang hingga kini masih melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama kelimpahan itu mendorong para leluhur untuk berkreasi menciptakan panganan-panganan yang menggugah selera dan mendorong generasi penerusnya untuk mengolah dan menyebarkannya ke penjuru negeri hal ini dibuktikan dengan eksisnya Sumatra Selatan sebagai penghasil beras terbesar di Pulau Sumatra dan siap menjadi lumbung pangan nasional semua itu dapat dilakukan atas dukungan dan visi misi dari pemangku pemerintahan lewat berbagai program dan kebijakan diantaranya bantuan langsung pemerintah Provinsi Sumatra Selatan berupa bibit benih pupuk mesin pertanian serta bantuan modal bagi para pelaku sektor UMKM dan diiringi dengan pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana sebagai layanan dan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi di sektor publik dan sektor privat di bidang lain terciptanya SDM yang kuat dan sehat melalui kebijakan puskesmas tanggap kesehatan di berbagai penjuru desa dan didukung dengan sarana informasi berupa program internet desa Bukti kemajuan Provinsi Sumatra Selatan adalah gaunya di tingkat dunia sebagai tuan rumah olahraga tingkat dunia seperti Asian Games kejuaraan dunia motocross bowling world cup serwijaya ranau Grand Fondo serta menjadi tuan rumah piala dunia U20 pada tahun 2021 mendatang Sumatra Selatan juga diberkahi dengan keindahan alam yang siap untuk dijajahi oleh para petualang harmonisasi dalam keberagaman juga merupakan tradisi turun-temurun di Sumatra Selatan sejak dahulu kala hal inilah yang membawa Sumatra Selatan sebagai provinsi Zero Conflict dalam hal kerukunan antar etnis dan umat beragama hal ini juga merupakan hasil dari perhatian pemerintah pada pendidikan keagamaan salah satunya keberhasilan pembangunan rumah tahfiz yang melampaui target Pemerataan pembangunan menjadi dasar dan acuan untuk kemajuan seluruh wilayah dan kawasan di Provinsi Sumatra Selatan hal ini membawa Provinsi Sumatra Selatan menuai puluhan penghargaan hanya dalam jangka waktu satu tahun generasi pembangunan mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi membuahkan hasil yang telah dirasakan oleh masyarakat hal ini juga ditunjang dengan potensi besar Provinsi ini Sumatra Selatan adalah tempat dimana keindahan panorama alam kekayaan seni budaya sumber daya yang melimpah keragaman bahasa serta sejarah besar bertemu dan menyatu dan masih banyak lagi potensi yang dapat digali di Sumatra Selatan sumsel maju untuk semua ini adalah bukti bahwa Sumatra Selatan berhasil mengalah sumber daya alam sumber daya manusia dan kesempatan emas hingga dapat melangkah lebih maju setiap saat selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih